Intro Hai penonton setia smart one Punya peliharaan lucu memang sangat mengasikkan Melihat tingkah lucu mereka membuat beban pekerjaan seharian hilang begitu saja Sehingga tidak terlalu mengherankan jika beberapa orang sangat menyayangi peliharaan mereka dengan memberikan kenyamanan ekstra Anjing, kucing dan kerinci adalah hewan nimut yang sering dijadikan peliharaan di rumah Untuk mereka yang unik serta ukurannya yang pas membuat kita kepicu dan memudahkan dalam perawatan Namun bagaimana jadinya jika disuruh merawat hewan-hewan ini tapi dalam ukuran yang jauh lebih besar Berikut ini adalah hewan peliharaan dengan ukuran raksasa Heits, sebelum masuk inti video kita kali ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys Dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan informasi unik dan menarik dari channel smart one Zeus Bukan tanpa alasan kenapa anjing ini diberi nama Zeus Alias dewa yang paling tinggi dalam mitologi Yunani Penyebabnya tentu saja adalah ukuran tubuhnya yang jauh dari anjing normal umumnya Zeus memiliki berat hampir 70 kg Dengan tinggi sekitar 111,8 cm Membuatnya menjadi anjing paling tinggi di dunia Berbekal tubuh bak raksasa Napsu makan Zeus pun juga tergolong besar Tiap hari tak kurang dari 12 kap makanan disediakan untuknya Sayangnya anjing rama ini mati di umur 6 tahun Darius Bentuknya yang lucu membuat banyak anak-anak suka dengan hewan yang satu ini Namun sayangnya kelinci kurang nyaman ketika dipeluk lantaran bentuk tubuhnya yang kecil Namun hal tersebut tidak akan terjadi jika kamu bisa mengadopsi kelinci bernama Darius ini Sebelum tahu berapa ukurannya mungkin tidak ada salahnya jika kamu simak berapa banyak yang bisa dihabiskannya dalam sehari Yah, si kelinci rakus ini bisa makan sekitar 360 wortel dan 30 buah apel dalam sehari Ukurannya sendiri mencapai panjang sekitar 121 cm dengan berat tubuh 22,6 kg Darius pun mendapatkan gelap membanggakan berupa kelinci paling besar di dunia Ludo Jika kamu adalah seorang cat lover maka memiliki Ludo adalah mimpi yang jadi nyata Alasannya tentu saja kucing jenis Maikon ini punya kerawakan tinggi besar dan sangat gagal Saat ini Ludo sudah mencapai panjang 114,3 cm dengan berat 11 kg Ukuran ini masih bisa bertambah lho guys mengingat Ludo sendiri masih berusia cukup muda dan memungkinkannya untuk terus tumbuh Big Jack Kuda sebagai hewan peliharaan sudah diimplementasikan bahwa sejak ribuan tahun lalu Fisiknya yang tinggi besar, sifatnya yang loyal, serta membuat si impunya makin gagal Membuat kuda menjadi peliharaan yang sangat eklusif Bicara yang terbesar ada nih salah satunya yang bernama Big Jack Kuda milik Jerry Gilbert ini punya ukuran tubuh yang tidak umum untuk kuda pada umumnya Berumur 11 tahun, Big Jack mempunyai berat tubuh mencapai 1179 kg dengan tinggi badan sekitar 210 cm Urusan makanan Big Jack bisa menghabiskan jerami berukuran besar serta 37,8 kg oatmeal per hari Blossom Cerita hewan imut paling besar selanjutnya adalah Blossom Sebelumnya sapi besar ini pernah diselamatkan oleh si pemilik bernama Patty Hanson Sesaat sebelum dipotong Alasannya Blossom tidak mampu menghasilkan seperti sapi lainnya Namun pilihan menyelamatkan sapi satu ini memang tepat Meskipun tidak terlalu produktif Blossom jadi maskur kebanggaan pertanakan Patty lantaran ukurannya yang tidak normal Tidak seperti sapi yang lain, Blossom mampu mencapai berat hingga 507 kg dengan tinggi sekitar 182 cm Hercules Pernah mendengar Liger sebelumnya, ini adalah hewan hasil persilangan antara singa jantan dan macen betina Membincarakan Liger yang paling besar maka tidak pas kalau melewatkan nama Hercules Ya si hewan keren ini adalah yang terbesar dengan berat mencapai 418 kg dan panjang tubuh 332,7 cm Bahkan ketika Hercules berdiri di atas dua kakinya, tingginya bisa mencapai dua kali orang dewasa Di alam liar mungkin Hercules akan jadi rajanya Mengingat ukuran tubuhnya jauh lebih besar dibandingkan macen ataupun singa jantan sekalipun Medusa Setiap orang berhak untuk memiliki hewan peliharaan mereka sendiri Bahkan sekalipun ular yang dianggap banyak orang merupakan ancaman Selain ular yang memiliki corak tubuh yang bagus, beberapa jenis ular yang berukuran besar juga jadi pilihan untuk dipelihara Salah satunya adalah Piton Namun ada baiknya kamu berhati-hati dengan peliharaan ini Pasalnya mereka bisa tumbuh memanjang lebih dari yang kamu kira Seperti ular yang bernama Medusa ini Piton ini tumbuh hingga mencapai 762 cm Menjadikannya ular peliharaan paling panjang di dunia Memiliki kelebihan unik tersebut, Medusa pun dapat memberikan hiburan kepada para penonton lewat atraksi di sebuah rumah hantu bernama The Earth of Hell Stella Seorang selebgram bernama Sophia Palen Bertolami Memelihara seekor babi raksasa di rumahnya Kedekatannya dengan binatang peliharaan yang tak lazim ini keren menyaduk perhatian netizen Karena Sophia sering mengunggah foto dirinya dengan si babi gendut berkulit pink ini Melihat unggahannya di media sosial, wanita 25 tahun ini sepertinya seorang pecinta hewan Pasalnya dia tak hanya memelihara seekor babi jumbo, tapi juga hewan lainnya seperti anjing Babi jumbo kesayangan Sophia bernama Stella Dan datang dari jenis mini bag yang memiliki bobot tidak mini yaitu 490 kg Ya kasih sayang Sophia pada Stella memang melebih kasih sayang orang untuk babi pada umumnya Stella diberi perhatian, sentuhan, dan kasih sayang melimpah Begitu juga dengan asupan gizinya Sophia ingin mini pic kesayangannya tumbuh dengan sehat mengemaskan Tak heran jika kini hewan berkaki empat itu tumbuh melebihi ukuran babi hutan Tikus seperti anjing Memelihara anjing menjadi hal yang menyenangkan bagi sebagian orang Hal ini lantaran banyak yang menganggap anjing bisa dijadikan sebagai teman dalam kehidupan sehari-hari Memelihara anjing juga kerap dilakukan oleh orang dari berbagai kalangan dan usia Hal ini juga dilakukan oleh seorang pria asal China yang kemudian menjadi viral Pasalnya pria tersebut tidak menyadari bahwa anjing peliharaannya bukanlah seperti yang diharapkan Bagaimana tidak, alih-alih memiliki anak anjing mungil yang mengemaskan pria tersebut justru memelihara tikus rasasa tanpa pengetahuannya Hal ini berawal ketika dirinya mengunjungi rumah temannya di sebuah desa kecil di kaki gunung di China Dia kemudian melihat anjing kecil di depan rumah temannya Ia kemudian jatuh hati pada anak anjing mungil berwarna hitam itu dan segera membawanya pulang Awalnya tak ada yang salah dengan hewan peliharaan barunya tersebut Namun pria yang tidak diketahui identitasnya itu mulai merasa ada yang aneh ketika anjing tersebut mulai tumbuh besar Dia merasa bahwa tingkah laku hewan tersebut tak seperti anjing kebanyakan Tubuh anjing tersebut juga tak menemukan bulu serta cara berlarinya tak seperti anjing pada umumnya Sekian video hari ini ya guys Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like dan share ke media sosial yang kalian punya Agar teman kalian juga tahu yang kalian tahu